Pelepasan para mahasiswa KKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untan Pontianak ini digelar di Aula Kantor Bupati Kubur Raya. Pelepasan dilakukan langsung oleh dekan Fisip Untan dan diterima langsung oleh Bupati Kubur Raya, Muda Mahendrawan. Sedikitnya, sebanyak 248 mahasiswa dari berbagai program studi akan disebar ke 23 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Kubur Raya, seperti Kecamatan Sungai Raya, Rasawjaya, dan Kecamatan Kubu. Pada KKM tahun ini, Fisip Untan memfokuskan penanganan tentang sanitasi, stunting, dan pengelolaan data pelayanan publik. Ketiga isu tersebut beriringan dengan salah satu program pembangunan yang digalakan Pemkap Kubur Raya. Dengan keilmuan akademis yang mereka miliki, juga diharapkan dapat membantu masyarakat di masa yang akan datang. Selama satu bulan ini, nanti pada tingkat pertengahan nanti ada suatu tim evaluasi dari fakultas yang juga akan memonitoring, mengevaluasi kegiatan yang kita lakukan di masing-masing desa selama ini. Sehingga nanti hasilnya, sebagaimana yang diharapkan oleh Bupati tadi, paling tidak itu tempat pembelajaran bagi mahasiswa, dan juga membantu masyarakat di desa-desa dalam rangka untuk salah satunya adalah menciptakan masyarakat sehat, yaitu melalui pemberdayaan dan melalui kegiatan-kegiatan untuk mengurangi stunting, kemudian juga berkaitan dengan pendataan. Sementara itu, Bupati Kubur Raya Muda Mahendrawan menilai KKM merupakan salah satu program penting dan dapat menjadi kolaborasi yang optimal antara pemerintah daerah dan akademisi dalam program pembangunan. Kita bawa upaya untuk bisa mendapatkan dan memberikan bahan bahwa kita melakukan ini untuk bisa jadi praktek baik dalam KKM ini, bagaimana penghimpunan dan upaya untuk mengambil sumber data dari sumbernya langsung, by name, by address, by koordinat, dan by foto semuanya, ini yang kita lakukan terkait, nanti akan terjaring semua, isu stunting, isu sanitasi itu akan terlihatan dari masing-masing rumah tangga yang ada. Kuliah kerja mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini akan digelar selama satu bulan penuh. Diharapkan program KKM ini akan berjalan sukses sesuai dengan target pembangunan yang dijalankan Pemkap Kubur Raya.